Pendekar Sejati Jilid 39 Menghadapi serangan Ciong Bupa itu, Kok Siaw Hang tetap duduk dengan tenang, ia angkat sumpit dan diacungkan ke arah Lokiong Hiat di tengah telapak tangan lawan. Cepat Ciong Bupa menarik tangannya dan berubah menjadi menabas pula dengan telapak tangan, tapi sumpit Kok Siaw Hang segera pula ganti gerakan untuk menotok urat nadinya. Totokan sumpit Kok Siaw Hang itu menggunakan gaya ilmu pedang Jit Siung Kiam Hoat, seketika Ciong Bupa menjadi kewalahan. Eh, kalian kan sobat lama, baru bertemu mestinya berjamu saja, ini makanan enak kata Ciong Kim Hun dengan tertawa. Berbareng ia terus menyumpit satu biji bakso, blok, bakso itu dijejalkan ke mulut Ciong Bupa. Sebenarnya kepandaian Ciong Bupa jauh lebih tinggi daripada Ciong Kim Hun, tapi lantaran dia sedang menghadapi serangan Kok Siaw Hang dengan sepenuh perhatian, tanpa terduga ia kena dikerjai Ciong Kim Hun, ia menjadi gelagapan karena bakso yang masuk mulutnya itu, saking murkanya ia berjingkrak dan berkau-kau. Sekilas Oh Hang Tochoo juga telah mengadu pandang dengan Ciong Kim Hun, ia bersuara heran dengan Metu, terbelalak. Seperti diketahui Ciong Kim Hun dalam penyamaran sebagai lelaki, meski kera berdandannya sangat mahir, namun Metu Seng Ayah memang sukar dikelabui. Dalam pada itu melihat pembantu utamanya kecundang, segera Kyo Sik yang bermaksud maju membantu, tapi tiba-tiba ia melihat air muka Oh Hang Tochoo mengunjuk rasa heran, sebagai seorang yang cerdik segera ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, ia pun melenggung dan tidak jadi melangkah maju. Kim Ji, jangan nakah demikian Oh Hang Tochoo lantas membentak karena perbuatan Ciong Kim Hun yang jahil melalui Ciong Bu Pa dengan bakso tadi. Segera Ciong Bu Pa menjawab, Ayah, orang liar ini berlaku kasar terhadap sahabatku, dia juga menganiaya diriku, masa kehayah malah mendamprat putri sendiri? Baru sekarang Ciong Bu Pa mengetahui Ciong Kim Hun adalah putri Oh Hang Tochoo, ia terkejut dan cepat melompat mundur. Jangan sembrono, anak Kim, lekas kemari bentak pula Oh Hang Tochoo. Kim Hun tahu tujuan seng ayah hendak menariknya ke pihak sana, habis itu segera ayahnya juga akan turun tangan. Tanpa banyak pikir lagi segera ia melolos pedang pendek dari pinggangnya, ia acungkan senjata itu ke dada sendiri. Apa yang kau lakukan? Lekas lepaskan seru Oh Hang Tochoo kuatir. Demi kawan siap berkorban jiwa, ini adalah petua umum dunia. Persilatan kita sejak dahulu kala, kata Kim Hun. Anak sudah berjanji untuk senasib setanggungan dengan kawan-kawanku ini, harap ayah maklum akan hal ini. Hektometer, kau cuma tahu pada kawan saja dan lupa pada ayah ya Oh Hang Tochoo. Anak tidak berani memusuhi ayah, maka terpaksa menggunakan jalan ini, kata Kim Hun. Jika ayah juga akan memusuhi kawanku, terpaksa anak mati di depanmu saja. Oh Hang Tochoo kenal watak puterinya yang kepala batu, mau tak mau ia harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Dengan mengerut kening ia berkata, ada urusan apa boleh diruntingkan saja, tidak perlu kau cari mati segala. Hendaklah ayah jangan melangkah maju, satu tindak saja engkau melangkah maju, itu berarti ayah memaksa kematian anak sendiri, ancam Kim Hun. Tanpa berdaya terpaksa Oh Hang Tochoo berduduk bersanding meja yang terdekat, katanya, baiklah, asal kau ikut aku pulang dan segala urusan di sini aku pun tidak mau ikut campur. Tapi ayah telah menyerah pada musuh betapapun anak tidak sudi bergaul dengan bangsa penjajah negeri kita, kata Kim Hun. Air muka Oh Hang Tochoo berubah, damperatnya, ngaco belo. Kau benar-benar kurang ajar, berani sembarangan omong terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua dan setia kepada negara tidak dapat dipisahkan, jika perlu silakan ayah membunuh diriku saja jawab Kim Hun tegas. Tiba-tiba Oh Hang Tochoo mendapatkan akal, katanya, bukan maksudku hendak membawa kau ke Holin dan juga tidak pergi ke Taito, tapi kita benar-benar pulang ke rumah. Selanjutnya kita hidup aman tenteram di Oh Hang Tochoo dan tidak pergi lagi, dengan demikian kau merasa puas tidak? Benarkah ucapan ayah ini Kim Hun menegas? Masakah ayah berdusa padamu, kata Oh Hang Tochoo. Baik, jika begitu ayah boleh berangkat lebih dulu, tunggulah di Taito kau, suatu tempat penyeberangan sungai Tiangkeng, yang terletak ratusan li sana, kata Kim Hun. Tapi nanti kau tidak datang ke sana ujar Oh Hang Tochoo. Asalkan ucapan ayah dipegang teguh, betapapun anak takkan menipu ayah sendiri, jawab si nona. Baiklah, aku percaya padamu, sekarang juga aku berangkat dulu baru selesai berkata, mendadak Oh Hang Tochoo ayun tangannya, tering, seketika. Pedang pendek yang dipegang Kiong Kim Hun jatuh terpental tersambit oleh sebatang sumpit yang dilemparkan Oh Hang Tochoo. Kiranya Oh Hang Tochoo sengaja berpura-pura menerima permintaan Kiong Kim Hun, tujuannya untuk mengalihkan perhatian dan mengendurkan penjagaan puterinya itu. Perubahan yang mendadak ini, sebelum Kok Siaw Hang sempat melolos pedang, dengan cepat luar biasa Oh Hang Tochoo sudah melompat maju dan menarik Kiong Kim Hun ke sebelah sana. Maju semua bentak Oh Hang Tochoo setelah berhasil menarik puterinya ke pihaknya. Serentak Kiong Siki yang menerjang maju, serunya sambil tertawa, Ha, ha, Kok Siaw Hang, coba saja sekarang kau mampu lari kemana? Segera Kok Siaw Hang membuat meja di depannya terbalik dan disambut suatu pukulan dasyat oleh Kiong Siki yang, Meja yang kukuh itu seketika hancur berkeping, mangkok piring di atas meja juga berantakan memenuhi lantai. Para pelayan restoran ketakutan dan bersembunyi ke tempat yang aman. Kok Siaw Hang dan Hon Pweeng lantas melolos pedang dan mengerubut Kiong Siki yang. Di sebelah sana Yim Hang Siaw juga sudah bertanding menghadapi Cheong Bupa. Tidak kepalang sedih Kiong Kim Hun dan mendongkol pula, serunya dengan suara pilu, Ayah saja menipu anak, apa artinya lagi hidup puterimu di dunia ini terdorong oleh rasa sedihnya? Segera ia bermaksud membunuh diri dengan memutus urat nadi sendiri. Tapi untuk memutus urat nadi sendiri harus mempunyai lewekang yang kuat, Dasarnya Kiong Kim Hun memang belum mampu membunuh diri dengan care begitu, Apalagi Oh Hang Tochoo berada di sampingnya, mana dia dapat berbuat sesukanya? Dengan suara halus Oh Hang Tochoo lantas membujuk, Tidak perlu kau berpikiran cupet, anak Kim, buat apa kau membela kawan mati-matian? Apapun mereka bukan apa-apa jika dibandingkan Kong Sanbok bukan? Aku tahu kau suka pada Kong Sanbok, aku akan mencari dan menemukan dia untuk memenuhi harapanmu, Aku pun sudah berjanji takkan ikut campur dan membuat susah kawanmu, Dengan demikian apa yang kau risaukan lagi? Kim Hun dan saja, tapi nama Kong Sanbok telah menggugah pikirannya, Ia pikir demi Mkohbok, betapapun aku harus tetap hidup. Karena itu ia batalkan maksudnya hendak membunuh diri. Waktu Oh Hang Tochoo mengikuti kalangan pertempuran, Dilihatnya Kok Siau Hang dan Hon Pweeng berdua cukup kuat menandingi Kiyo Siki yang seorang, Sedangkan Yim Hang Siau tertampak kewalahan melawan Cheong Bupa. Melihat gelagatnya Oh Hang Tochoo merasa dirinya memang tidak perlu ikut terjun dalam pertarungan itu. Ia lihat Yim Hang Siau terdesak oleh Cheong Bupa dan terpaksa menyingkir Kian kemari sambil menjungkirkan meja kursi untuk merintangi kejaran lawan, Dalam keadaan begitu Cheong Bupa menjadi tidak mampu berbuat lebih banyak, Untuk menangkap si Nona menjadi sukar. Sejenak kemudian Oh Hang Tochoo dapat mengenali gaya ilmu silat Yim Hang Siau, Ia terkejut dan berseru, Awas, Cheong Heng, jangan kau melukai anak darah itu, Tampaknya dia adalah puter Yim Tiang Gau. Sebenarnya Cheong Bupa sudah tidak sabar lagi main kucing-kucingan dengan Yim Hang Siau dan segera bermaksud melancarkan serangan maut, Demi mendengar seruan Oh Hang Tochoo itu, Ia menjawab, Baiklah, aku mengerti berbareng sebelah kakinya terus menyapu, Sebuah meja kena di depak terpental, Maksudnya hendak menghalau semua rintangan itu, Habis itu Yim Hang Siau tentu tidak sukar ditangkap. Terdengarlah suara gemuruh, Meja yang terdepak itu terguling ke arah tangga, Kebetulan pada saat itu seorang pemuda sedang melangkah ke atas loteng restoran itu, Meja itu ditolak ke atas pula oleh payung yang dibawa pemuda itu, Bukan saja meja itu terpental ke atas, Bahkan tengah meja telah berlubang oleh tusukan payung. Di belakang pemuda itu menyusul naik lagi ke atas loteng seorang kakek bertubuh tinggi kekar. Bukan main rasa girang Kiong Kim Hun melihat pemuda itu, Serunya, Hi, engkoh bok? Kiranya pemuda itu memang Kong Sanbok adanya, Kakek yang datang bersamanya itu ialah Beng Sia Tochule Kim Leong. Kong Sanbok tidak heran kalau dapat bertemu Oh Hang Tochule di sini, Yang tak tersangka olehnya adalah sekaligus diadapat berjumpa pula dengan Kiong Kim Hun. Karena itu ia pun terkejut dan bergirang juga, Semula ia tertegun, tapi segera ia balas menyapa, Jangan khawatir, adik Hun, ayahmu tentu takkan membuat susah kita. Baiklah, sementara kau tidak perlu urus diriku, Hendaklah kau membantu Yei M. Cici lebih dulu seru Kim Hun. Dalam pada itu Oh Hang Tochule juga lantas berseru, Aha, ku kira siapa, tak taunya sobat lama sendiri. Leheng, angin apakah yang meniup engkau kesini lahirnya dia berlagak tenang, Tapi dalam hati sebenarnya dia merasa kebat-kebit. Ku kirakah sudah tahu untuk apa kedatanganku ini jengek Lekim Leong. Mana puteriku? Oh, kiranya kau hendak mencari puterimu ujar Oh Hang Tochule. Kembali Lekim Leong menjengek, Kau tidak perlu berlagak pilon, Kau telah menangkap puteriku dan Hai Kong Chu, Apa kau masih mau berlagak bodoh lagi? Jangan gusar dulu, Leheng, Ada urusan apa dapat dirundingkan dengan baik, Ujar Oh Hang Tochule dengan menyengir. Saat itu Cheong Bupa telah mendesak Yei M. Hang Siau hingga mepet dinding, Segera ia mencengkeram hendak menawannya untuk dijadikan sandera. Namun Kong San Bok keburu bertindak, Hiyan Tiat Po San segera menusuk dari samping sambil membentak, Jangan temberang. Cheong Bupa tidak kenal lihaainya Kong San Bok, Maka dia pandang sebelah metu kepada payung tak menarik itu, Segera ia alihkan cengkeramannya, Hiyan Tiat Po San tepat kena dipegangnya. Biarpun Cheong Bupa sangat kuat, Tapi ketika tangan menyentuh payung pusaka itu, Seketika ia merasa tangannya kesakitan, Sambil mengerang cepat ia lepaskan pegangannya. Hektometer, tentu kau penasaran bukan? Biar aku bergebrak dengan kau tanpa senjata, Kata Kong San Bok dengan tertawa. Ia lantas melemparkan Hiyan Tiat Po San kepada Yei M. Hang Siau. Bagai binatang buas yang terluka, Sambil meraung kalap Cheong Bupa terus menerjang maju. Tapi dengan tenang Kong San Bok sudah siap dengan pukulan sakti Tai Hang Patsik, Ketika tangan kedua pihak beradu, Terdengarlah suara belang yang keras, Papan loteng restoran itu terinjak oleh Cheong Bupa hingga berlubang, Rupanya saking kuatnya dia mempertahankan diri Sehingga papan loteng itu tidak kuat menahan bobotnya ditambah tenaga dasyat pukulan kedua pihak. Seketika tubuh Cheong Bupa yang besar itu terjeblos ke dalam lubang papan loteng, Cuma tangannya sempat menahan lantai loteng sehingga tidak sampai terperosot ke bawah. Segera Kong San Bok cengkeram kulit kepala Cheong Bupa dan ditarik mentah-mentah ke atas, Menyusul ia totok hiat tuh lawan dan dilemparkan ke samping. Sungguh sial bagi Cheong Bupa, Tadi dia hendak menawan I.I.M. Hang Siau untuk dijadikan sandera, Siapa tahu ia sendiri kini yang tertawan malah. Berhenti dulu, marilah kita bicara secara baik-baik seru Oh Hang Toju. Kiyo Siki yang lantas melompat mundur, maka Kok Siau Hang dan Han, P.W.I. Eng sempat bertemu dengan Kong San Bok. Baiklah, Kira bagaimana kau akan berunding dengan aku demikian kata Lekim Leong kemudian. Kita akan sobat lama ujar Oh Hang Toju. Kau telah menawan puteriku, Adakah di dunia ini orang memperlakukan sobat lama secara demikian dengan Lekim Leong? Jangan khawatir leheng, kata Oh Hang Toju. Puterimu dan bakal menantumu memang berada padaku, Tapi mengingat persahabatan kita, Sedikitpun aku tidak mengganggu seujung rambut mereka. Nah, bagaimana kehendakmu, leheng? Silakan bicara secara terus terang saja. Masakah masih perlu tanya jengek pula Lekim Leong? Lepaskan puteri dan menantuku itu. Leheng, tentunya kau pun tahu peraturan Kang O, Persahabatan kita adalah soal lain lagi bukan kata Oh Hang Toju dengan tertawa. Hektometer, kau perlu dengar dulu ucapanku yang belum selesai, Bentak Lekim Leong. Bukan mereka saja harus kau lepaskan, Malahan puterimu sendiri harus ditinggalkan di sini. Hi, hi, apakah adil ucapan leheng ini kata Oh Hang Toju dengan menyeringai. Kau mendapatkan kembali puterimu, Sebaliknya suruh aku kehilangan puteri, Caramu ini apa tidak terlalu merugikan aku? Kan ayah sendiri sudah berjanji akan mempertemukan anak dengan mengkoh bok, Selak Yong Kim Haun. Dengan demikian anak tetap mengaku ayah padamu, Ayah kan belum pernah kehilangan anakmu ini. Wah, sungguh sial, Ujaroh Hang Toju sambil menggeleng kepala. Dasar anak perempuan, Kalau sudah besar akhirnya menjadi milik orang. Sungguh membuat hatiku kecewa. Jangan khawatir, adik Hun, Betapapun kita dan ayahmu pasti akan dicapai suatu penyelesaian yang baik, Kata Kong Sanbok. Bagus, setidaknya kau punya engkoh bok ini lebih bisa berpikir, Kata Oh Hang Toju. Kalau tidak, Aku benar-benar rugi teramat besar. Huh, aku tidak membuat perhitungan dengan kau sudah baik, Masakah kau masih bilang rugi segala jengek lekim liong? Tapi mengingat persahabatan kita yang lalu, Baiklah aku pun memberi jasa baik sekalian, Akanku sumbangkan sesuatu benda mestika bagi emas kawin Kong Sanbok padamu. Tapi juga anggap sebagai hadiahku padamu. Dengan demikian kau tentu tidak perlu berteriak-teriak rugi lagi. Jantung Oh Hang Toju berdebur, Cepatia bertanya, Emas kawin apa yang hendak kau sumbangkan padamu? Lekim liong keluarkan kitab pusaka ilmu racun itu, Katanya, Kitab ini ku rampas dari sebuen bok ya, Sebenarnya kitab ini adalah benda pusaka keluarga menantumu, Kini kugunakan sebagai emas kawinnya kan sangat kebetulan bukan? Kera bagaimana bisa diketahui kitab ini tulen atau palsu ujar Oh Hang Toju. Menantumu sendiri sudah memeriksanya, Tidak mungkin palsu, Kata Lekim liong. Ya, Sudah ku periksa dengan betul, Ada catatan di dalam kitab, Ku kenal benar tulisan tangan ayahku, Tukas Kong Sanbok. Lekim liong menyambung pula, Kitab ini selain ku anggap sebagai emas kawin Kong Sanbok juga harus dianggap sebagai bayar hutangku padamu. Aku pernah hutang budi padamu, Kini aku telah memberikan barang yang kau kehendaki, Sejak kini hutang-priutang antara kita menjadi lunas. Oh Hang Toju tahu tak biat Lekim liong yang tegas, Kalau bilang satu tidak mungkin menjadi dua, Maka ia pulantas menjawab, Baik, Aku setuju. Berikan kitab itu padaku dan akanku kembalikan anak perempuanmu, Segala persoalan kita menjadi beres sampai di sini. Dan bagaimana dengan adik Hun sambung Kong Sanbok cepat? Aku sudah menerima emas kawinmu, Masakah putriku tidak kuserahkan padamu? Ujaroh Hang Toju dengan tertawa sambil melepaskan pegangannya kepada Kiong Kim Hoon. Nah, anak Kim, pergilah ikut kau punya engkau, Bo. Dengan rat Kiong Kim Hoon memegang tangan Kong Sanbok dengan mengucurkan air matu ke girangan. Setelah mengalami banyak suka duka akhirnya mereka berdua dapat berkumpul dan terkabul cita-cita mereka, Tanpa terasa Kim Hoon menggelendot di tubuh Kong Sanbok meski di hadapan orang banyak. Kalau Oh Hang Toju sudah berdamai dengan pihak lawan, Justru yang paling kebuahkan adalah Kiong Sikiang. Sebagaimana diketahui, Yang dikatakan hutang budi Lekim Leong kepada Oh Hang Toju tadi adalah peristiwa penyerbuan Kiong Sikiang ke Beng Siatu, Pulau Kediaman Lekim Leong. Ketika itu Oh Hang Toju telah menjadi juru damai dan ikut mengenyahkan Kiong Sikiang. Kini antara Oh Hang Toju dan Lekim Leong akan menghadapi persoalan dengan Kiong Sikiang. Begitulah Kiong Sikiang lantas berkata dengan khawatir, Oh Hang Toju, kita adalah sekutu, apa yang kau lakukan seharusnya memikirkan juga kepentinganku. Ya, tentang putri Leong itu memang perlu juga minta bantuan Kiong Heng, kata Oh Hang Toju kepada Lekim Leong. Maka aku ingin mohon kemurahan hati Leong, sebaiknya persoalan yang sudah lalu jangan diungkit lagi. Apa? Jadi kau ingin membuat gara-gara lagi teriak Lekim Leong dengan gusar? Le Heng, terus terang putrimu berada di bawah pengawasan seorang kawan Kiong Heng, maka terpaksa aku harus minta pertolongannya untuk mengantar putrimu ke sini, tutur Oh Hang Toju. Kawan yang dimaksud Oh Hang Toju adalah Su Tiantik. Sebagai mana diketahui, Kiaw Sikiang dan Ciong Heng Bupa serta Su Tiantik adalah suatu komplotan, setelah mereka kabur dari daerah Miao, mereka ingin ganti haluan dan bekerja pada Wanyan Tianti, itu tokoh terkenal kerajaan Kim, karena itulah mereka mendekati Oh Hang Toju dan bersekutu. Lekim Leong pikir apa yang dikatakan Oh Hang Toju tentu bukan gertakan belaka, maka ia lantas menjawab, baiklah, sekarang aku tidak membikin susah mereka, tapi lain kali kalau kepergok lagi aku tetap takkan mengampuni mereka. Legalah hati Kiaw Sikiang, segera ia menyatakan setuju dan mendekati Ciong Bupa dengan maksud hendak membuka hiatus pembantunya yang tertotok roboh oleh Kong Sanbok itu. Nanti dulu bentak Lekim Leong mendadak. Ada apa lagi tanya Kiaw Sikiang? Hektometer, pertama kau terkenal sebagaimana tokoh kalangan Hektu, masakah kau tidak tahu peraturan Kang Ou Jengek Lekim Leong? Orang yang ku minta sudah diserahkan barulah kawanmu boleh dibawa pergi, jelasnya kita mengadakan tukar-menukar. Ya, kau jangan khawatir, Kiaw Toju, selah Kong Sanbok dengan tertawa, aku telah menotok kawanmu dengan ilmu tiamhiyat yang khas, dia takkan mampus, paling banyak dia cuma akan kehilangan tenaga latihan selama setahun saja bila meringkuk satu jam lagi di sini. Demi keselamatan pembantu yang disayangnya itu, terpaksa Kiaw Sikiang cepat memenuhi syarat pihak lawan. Dengan mendongkol lihat atap Kong Sanbok sekejap, lalu melangkah pergi dengan cepat. Eh, jangan tergesa-gesa, Kiaw Toju dengan tertawa Kiong Kim Hun mengolok. Setelah Kiaw Sikiang pergi, dengan tertawa Kim Leong berkata, Nah, Kiong Heng, sekarang kita boleh bicara lagi sebagai sahabat lama. Segera Kong Sanbok memanggil pelayan agar membersihkan meja kursi yang jungkir balik itu dan memberi ganti rugi secukupnya. Lalu pesan arak dan daharan baru. Kemudian Lekim Leong mengangkat cawan arak mengajak minum. Oh, Hang Toju, silakan Kiong Heng minum satu cawan dahulu. Dapatkah Kiong Heng memberi tahu untuk apakah Heng kau datang ke Useng sini? Oh, aku hanya kebetulan berlalu di sini dan sekadar mampir ke restoran yang termasyur ini, jawab Oh Hang Toju. Apakah betul cuma berlalu di sini secara kebetulan? Kukira engkau sedang menunggu dua orang teman bukan tanya Lekim Leong pula dengan tertawa. Dari mana kau mengetahuinya ujar Oh Hang Toju? Tadi kau selalu bilang kita adalah sahabat lama, kenapa kau masih berlagak pilon terhadap sobat lama? Bukankah kedatanganmu ke sini hendak merundingkan urusan penting dengan Hong Hong Gou Pa? Dan dua teman yang sedang kau tunggu itu ialah Umong, murid Leong Siang Ho Atong dan seorang lagi adalah Sebun Bok Ya, betul tidak? Belum lengkap keteranganmu itu, Lepepek, Selakong San Bok. Kan masih ada keponakan Sebun Bok Ya, Sebun Cusik serta anak buah Wan Yan Ho yang bernama Tok Koh Heng itu? Mereka itu adalah keroco yang tidak masuk hitungan, kita cuma bicara tentang Umong dan Sebun Bok Ya saja, ujar Lekim Leong dengan tertawa. Ada apa tentang mereka berdua tanya Oh Hang Toju? Di balik ucapannya ini secara tak langsung dia telah mengakui apa yang ditanyakan Lekim Leong tadi. Supaya kau tidak perlu menunggu mereka lagi, sebab mereka tak akan datang ke sini kata Lekim Leong dengan perlahan. Sebab apa Oh Hang Toju menegas? Umong sudah terluka parah dihantam menantumu, walaupun tidak mampus, sedikitnya akan jatuh sakit, tutur Lekim Leong. Mengenai Sebun Bok Ya, tentu kau tahu kitab yang kuberikan padamu ini adalah hasil yang kurebut dari dia, sekarang aku berada di sini, pikir saja, apakah dia berani menyusul kemari? Diam-diam Oh Hang Toju terkejut, apabila benar Sebun Bok Ya dan Umong tidak dapat datang ke Useng, maka itu berarti berantakan pula semua rencananya yang ditugaskan oleh Wan Yanti Yang Cipadanya. Selain itu, akanku beritahukan pula sesuatu padamu, sambung Lekim Leong pula. Tentunya kau tidak tahu untuk apakah menantumu ini datang ke sini bukan? Nah, silakan kau bicara sendiri saja, Kong Sun Hyantit. Aku ditugaskan Liu Beng Cu ke sini untuk mengadakan pesekutuhan dengan Hang Hong Gok Pa, tukas Kong San Bok. Mendengar ini, Oh Hang Toju terdiam, berulang ia menenggak aratnya. Pada saat itulah Lekim Leong mengedipi Kiong Kim Hun, Sinona lantas ikut bicara, Ayah, apa jeleknya kita hidup aman tenteram di Oh Hang To, buat apa mesti menjual jiwa bagi orang lain? Marilah ayah, kita pulang saja ke Oh Hang To, jangan engkau ke Taito. Oh Hang Toju menghabiskan lagi secawan arak, lalu menjawab dengan menyengir, Kini masakah aku sudi bergaul lagi dengan manusia sebangsa sebunbok ya segala? Kau jangan khawatir, sudah tentu ayah akan pulang ke Oh Hang To bersama kau. Bagus sekali, ayah seru Kim Hun kegirangan. Selamanya aku pasti akan menjadi puterimu yang berbakti dan penurut. Bicara sampai di sini, terdengar suara tindakan orang naik ke atas loteng restoran. Semua orang mengira yang datang tentulah Kiao Sik Yang, tak taunya yang muncul ternyata Pang Cu Tiang Keng Pang, yaitu Ang Kin. Rupanya Ang Kin mendengar Kok Siyao Hang dan lain-lain sedang makan minum di Gicyao Lo, maka dia sengaja datang hendak menemuinya. Tak terduga dilihatnya Oh Hang Toju juga hadir di situ, keruan ia terperanjat. Tapi segera ia pun melihat Kong Sanbok juga hadir, maka legalah hatinya, ia lantas menyalami semua orang. Kedatanganmu sangat kebetulan, Ang Pang Cu, seru Kong Sanbok. Memangnya kami hendak berkunjung ke tempatmu. Kong Sun Siyao Hiap, engkau adalah tuan penolong kami, selama ini kami belum sempat membalas budi kebaikanmu, jika engkau sudi mampir ke tempat kami, sungguh ini melebih harapan kami, kata Ang Kin sambil mengedipi Kong Sanbok. Kiong Tuju baru dua hari berada di sini, beliau juga tinggal di tempat kami, kebetulan kalian dapat bicara lebih asik nanti. Ucapan Ang Kin ini sengaja ditujukan kepada Kong Sanbok agar pemuda itu tidak sembarangan omong di hadapan Oh Hang Toju. Tak terduga Kong Sanbok sama sekali tidak pantang bicara, dengan tegasia berkata pula, Ang Pang Cu, aku ditugaskan Liu Beng Cu dari Kim Kehniah khusus untuk menemui kau. Kebetulan di tengah jalan aku bertemu pula dengan Lai Tuju ini. Tentunya kau belum kenal Lai Tuju bukan? Baru sekarang Ang Kin tahu kakek yang duduk di depan Oh Hang Toju ini adalah Beng Siya Toju Lai Kim Leong yang namanya sama termasyurnya dengan Oh Hang Toju. Dalam hati ia sangat girang, ia pikir dengan hadirnya Kong Sanbok dan Lai Kiam Leong, betapapun lihaainya Oh Hang Toju tentunya tidak perlu ditakuti lagi. Dengan tertawa Lai Kim Leong lantas berkata, Ang Pang Cu, Kiong Tuju dan aku adalah sahabat lama, sebentar kami akan pulang kandang dan mungkin tidak sempat mampir lagi ke tempatmu. Diam-diam Ang Kin merasa senang, tapi lahirnya dia berlagak menyesal, katanya, Kiong Tuju, kami tidak tahu engkau akan berangkat secepat ini, Baiklah kesempatan ini kugunakan untuk mengucapkan selamat jalan padamu, segera ia berteriak kepada pelayan agar membawakan daharan baru lagi. Sudahlah, kau tidak perlu repot, aku hanya menunggu dua teman saja, begitu mereka datang segera aku akan berangkat, kata Oh Hang Toju. Aha, kau tidak perlu menunggu lagi, Kiong Heng, mereka sudah datang, seru Lai Kim Leong dengan tertawa. Betul juga, terdengar suara orang ramai naik ke atas loteng restoran itu, ternyata Kiong Siki yang telah kembali dengan membawa Hai Giyok Hoan dan Lai Seng. Ayah seru Lai Seng sambil menubruk ke dalam pelukan Seng Ayah. Anak telah dihina orang, janganlah ayah tinggal diam. Ah, Paman Kiong cuma bergurau dengan kau, jangan anggap sungguhan, ujar Lai Kim Leong. Malahan beliau sudah berjanji akan meninggalkan puterinya di sini buat teman kau. Lai Seng cukup cerdik, segera ia paham duduknya perkara, dengan tertawa ia berkata pula, Oh, kiranya kalian menjadikan diriku sebagai barang tukaran dengan Kiong Cici. Tapi Kiong Cici tinggal di sini bukan untuk menemani aku, yang benar untuk menemani Kong Sun To Ako bukan? Dalam pada itu Kong San Bok telah membuka hiatu Ciong Bupa, katanya, nah, lekas kalian enyah saja. Tanpa bicara Kiong Siki yang terus menarik Ciong Bupa dan melangkah pergi. Nanti dulu mendadak Lai Kim Leong membentaknya pula. Kiong Siki yang merandek dengan terkejut. Mau apalagi tanyanya dengan khawatir. Katakan kepada Su Tiantik, jika ku pergoki dia masih diuseng sini, tentu akan ku binasakan dia tanpa ampun, begitu pula kalian berdua, kata Lai Kim Leong tegas. Ia yakin kawan Kiong Siki yang satunya lagi pasti Su Tiantik adanya, maka secara belak-belakan langsung ia membongkarnya. Baik, segera kami bertiga akan pergi dari sini, kata Kiong Siki yang. Dengan sorot mata penuh dendam ia pandang Lai Kim Leong sekejap, lalu melangkah pergi. Segera Oh Hang To Chu juga akan pergi. Ayah, terimalah secawan suguhan arak ini, kata Kim Hun sambil menuangkan secawan arak. Selamanya Oh Hang To Chu belum pernah mendapat pelayanan semesra itu dari putrinya, dengan rasa bahagia ia habiskan arak itu dan berkata, Kau ikut Kongsun Toakomu, aku tidak perlu khawatir lagi akan dirimu. Paman Kiong, apakah engkau mengetahui keadaan ayahku tiba-tiba Y.I.M. Hang Siau bertanya? Ya, pernah kulihat ayahmu di Taitoh, dia berada di tempat Wanyan Tiang Chi, tutur Oh Hang To Chu. Baiklah, sekarang aku akan berangkat saja. Melihat Oh Hang To Chu sudah pergi, Ang Kin, itu Pang Chu Tiang Keng Pang merasa terhindar dari beban berat. Ia bercerita bahwa Hang Hong Go Pa telah mendapat tekanan agar menyerah kepada kekuasaan musuh, tadinya mereka sudah bertekad akan mengadakan perlawanan, syukur kini semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang masih dikhawatirkan kini hanya Sebun Bok Ya yang kemungkinan akan datang dalam waktu singkat. Tapi Kong San Bok lantas memberitahu, kau pun tidak perlu khawatir lagi, Iblis tua Sebun Bok Ya itu sudah digertak lari oleh Le Tuchu, ku kira dia tak berani lagi muncul di sini. Dengan Girang Ang Kin berkata, asal kedua Iblis itu sudah kabur, Betapapun kami tidak gentar terhadap pasukan musuh yang berkuasa. Pemerintah Kim sendiri sedang sibuk menghadapi serabuan pihak Mongol, ku kira kalian tidak perlu khawatir akan diganggu, ujar Kong San Bok. Cuma kalau pasukan Mongol menyerbu Tiong Goan secara besar-besaran, untuk itu kawan Kang O kita harus siap menghadapi segala kemungkinan dengan bersatu padu. Untuk itulah aku ditugaskan oleh Liu Beng Cu agar berunding dengan kalian untuk mengadakan kerjasama yang baik. Kong Sun Xiao Hiap, jiwaku ini engkau yang menyelamatkannya, kini apa yang engkau kehendaki segenap Hang Hong Go Pak kami akan tunduk sepenuhnya di bawah pimpinanmu dan Liu Beng Cu. Sejak kini kami adalah anak buah beliau dan siap menerima segala perintahnya. Aku sendiri adalah orang kasar, maka urusan yang lebih jelas bolehlah kita rundingkan bersama dengan saudara kami. Kong San Bok merasa puas bahwa tugasnya dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Selagi dia asik berunding dengan Ang Kin, di sebelah sana Kok Xiao Hong dan Hai Giok Hoan juga sedang bicara mengenai pengalaman masing-masing sejak berpisah. Kiranya Hai Giok Hoan dan Lese Yang bermaksud pergi ke Kim Kehnia untuk mencari kabar berita Hai Giok Kun. Aku pernah melihatnya di Yang Chiu, tapi kini dia tiada di Kim Kehnia lagi, tutur Kok Xiao Hong. Kemana dia tanya Giok Hoan. Xiao Hong merasa ragu untuk menceritakan kejadian sesungguhnya. Ia pandang Hong Pweeng, maka nona itu lantas berkata, Hai Toa Ko, apakah kau mengetahui persoalan Sin Leong Sing? Kabarnya dia sudah meninggal, entah betul tidak jawab Giok Hoan. Pweeng pikir peristiwa itu akhirnya Toa akan diketahui juga, maka tidak perlu kiranya merahasiakannya. Dengan menghelana pasia berkata pula, Biarlah ku beritahu padamu, hendaklah kau jangan berduka, bahwasannya Sin Leong Sing sebenarnya tidak meninggal. Semula Giok Hoan melengak, ia pikir hal itu kan berita baik, kenapa disuruh jangan berduka. Tapi sesudah Hong Pweeng menceritakan semua persoalannya dengan jelas barulah Giok Hoan mengetahui adik perempuannya sudah berpisah dengan Sin Leong Sing, dengan pedih kemudian ia berkata, ya, sejak mula aku pun sudah memperkirakan mereka takkan rukun hingga tua. Dengan kejadian itu kiranya juga ada baiknya. Bulan yang lalu ketika hendak berpisah dengan Nci Kun di Sang Keng San, katanya akan kembali ke Kang Lam untuk menemui Bun Tai Hiap, habis itu mungkin akan pulang ke rumah. Jika sekarang kau pun pulang tentu akan dapat bertemu dengan dia, kata Pweeng pula. Dalam pada itu pembicaraan Angkin dan Kong San Bok sudah berhenti, Lekim Leong berpaling kepada Giok Hoan dan mengajaknya berangkat. Engkoh Hoan baru mendapat kabar adik perempuannya telah pulang ke rumahnya, kata Lese Ying. Oh, jadi kau hendak ikut dia pulang untuk memenuhi iparmu itu ujar Lekim Leong dengan tertawa. Muka Lese Ying menjadi merah, katanya, rumahnya adalah Pek Hoa Kok yang terkenal berpemandangan indah di daerah Yang Ciu. Bagaimana kalau ayah juga ikut pesiar ke sana? Asalkan kalian tidak jemuk kepada kakek macamku, tentu saja aku pun ingin bertemu ke sana, kata Lekim Leong. Tapi Angkin lantas menyela, Lek Ciu Ciu berada di sini, sudilah kiranya mampir dulu ke tempat kami agar kami dapat memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah. Aku tidak soal, mungkin Giok Hoan yang terburu-buru ingin pulang, kata Lekim Leong. Sesungguhnya Giok Hoan memang ingin Lekas bisa pulang, tapi lantaran permintaan Angkin dengan sangat itu, pula ia pun ingin berkumpul lebih lama dengan Kok Siau Hang dan Kong Sanbok, maka ia lantas menerima undangan Angkin. Siapa tahu setiba mereka di markas tiang kengpang, kembali terjadi sesuatu peristiwa yang tak terduga. Belum mereka memasuki ruang tamu, terdengarlah suara gaduh di dalam, suara seorang nenek yang parau menusuk telinga sedang mendengus, Hektometer, kalian tidak perlu dusta, Lekas panggil Ohong Tochu menemui aku. Rupanya nenek itu sengaja datang mencari Ohong Tochu, tapi diberitahu oleh anak buah tiang kengpang bahwa Ohong Tochu sedang keluar, tapi nenek itu tidak percaya dan berkeras hendak bertemu dengan Ohong Tochu. Angkin sangat heran, Ia sangka nenek itu sengaja datang mencari Ohong Tochu untuk menuntut balas, diam-diam ia anggap si nenek sungguh terlalu berani. Dalam pada itu Hong PWE yang telah bersuara heran, katanya, kedengaran seperti suara sincap si koh. Terdengar di dalam suara tingho, Wakil pangcuti yang kengpang sedang mendamparat nenek itu, kami tidak peduli ada urusan apa antara Ohong Tochu dengan kau, yang pasti dia tidak berada di sini sekarang. Jangan kau membuat ribut lagi di sini jika kau tidak ingin kami berlaku kasar padamu. Aku justru ingin membuat ribut, coba kera bagaimana kalian akan berlaku kasar padaku jengek nenek itu. Cepat tangkin berlari masuk ke dalam. Serentak anak buahnya bersorak, itu dia pangcu sudah pulang. Saat itu tertampak tingho bermaksud menarik si nenek keluar, tak terduga si nenek lantas pegang tangannya terus dipelikung hingga tingho meringis kesakitan. Padahal tingho memiliki ilmu tiatsah ciang, pukulan pasir besi, yang liai, siapa duga satu kali gebrak saja sudah kecundang. Keruan angkin terkejut, cepat ia membentak, berhenti. Siapa kau, untuk apa kau mencari Ohong Tochu? Sementara itu Kok Siaohong, Hang PWN dan lain-lain juga sudah menyelingap masuk dan bercampur di antara orang banyak. Mereka melihat nenek itu memang betul Sin Capsikoh adanya. Segera Sin Capsikoh melepaskan tingho, lalu berkata, Ah, tentunya kau inilah angpang cu bukan? Hendaklah kau beritahukan Ohong Tochu dan suruh dia menemui aku, setelah persoalannya sudah diajelaskan, maka persengketaanku dengan dia boleh dihapus seluruhnya. Jika kau ingin mencari dia, silakan pergi ke Ohong Tochu saja jawab pangkin. Ngaco, dengan jelas aku tahu dia dan Kiyo Siki yang berkunjung ke tempat kalian ini, masakah kau berdusa padaku semprot Sin Capsikoh? Memang betul ucapan angpang cu seru Lekim Leong mendadak sambil tampil ke muka. Ohong Tochu memang sudah pulang ke Ohong Tu atas nasihatku. Sama sekali Sin Capsikoh tidak menduga akan bertemu dengan Lekim Leong di tempat Tiang Kengpang ini, sekali ini dia yang terkejut. Dalam pada itu dengan cepat Hon Pweng dan Kok Siau Hang sudah lantas melangkah maju sambil membentak, kau ingin mencari Ohong Tochu, tapi kami justru ingin mencari kau. Sin Capsikoh memandang setelilingnya, dilihatnya Kong Sanbok, Kiong Kim Hun dan lain-lain juga berada di antara orang banyak, diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Ia pikir keadaan benar-benar gawat, paling baik kalau bisa menawan salah seorang di antara mereka barulah aku ada harapan bisa lolos. Kero bertindaknya sungguh amat cepat, sebenarnya dia terkepung di tengah, tapi dalam sekejap saja, entah Kero bagaimana dia telah dapat lolos dari kepungan, dengan licin niya menerobos kian kemari di antara orang banyak dan sukar dirintangi. Dengan kecepatan luar biasa, mendadak tongkat bambunya bekerja, segera ia menotok ke hiatu di punggung Hon Pweeng. Huh, tidak malu, memusuhi anak muda bentak Lekim Leong. Tapi sebelum dia bertindak, terdengar suara nyaring benturan senjata, pedang Kok Siau Hang dan Hon Pweeng telah bekerja bersama dan dengan tepat dapat menangkis sergapan Sin Capsikoh tadi, malahan ujung pedang mereka terus menyelonong mengancam muka lawan. Cepat Sin Capsikoh menarik kembali tongkatnya buat menangkis sehingga mematahkan serangan kedua anak muda itu. Kejut dan girang pula hati Lekim Leong, pikirnya, tampaknya ilmu pedang Jitsu Kiam Hoat yang dimiliki Kok Siau Hang sekarang malahan lebih tinggi daripada pamannya, yaitu Y.I.M. Tiang Go. Ilmu pedang Liapin Kiam Hoat Han Pweeng juga sudah mewarisi semua kepandayan ayahnya, agaknya kekuatan mereka berdua cukup untuk menandingi iblis perempuan ini, karena itulah ia pun nurung maju membantu. Lek Tucu, Seru Sin Capsikoh, selamanya aku tiada bermusuhan dengan kau, tapi kalau kau ingin menarik keuntungan pada saat orang kepepet, maka silakan maju saja sekalian, mati di tanganmu, rasanya terlebih berharga bagiku. Maklumlah bahwa Lekim Leong adalah tokoh persilatan kelas wahid, maka Sin Capsikoh sengaja menggunakan ucapannya itu untuk mengoloknya agar dia kikuk untuk ikut campur. Dalam pada itu pedang Hon Pweeng telah menusuk pula sambil membentak, Kau telah meracuni ibuku hingga meninggal, beberapa kali kau hendak mencelakai aku pula, kau dan aku boleh dikata sejak dulu hingga sekarang sudah bermusuhan, maka hutang priutang ini biarlah kami berdua membuat perhitungan langsung dengan kau. Sin Capsikoh juga merasakan ilmu pedang kedua muda mudi itu jauh lebih liai daripada dahulu, tapi dia tetap salah menilai lawannya, ia mengira dirinya masih tetap mampu mengalahkan mereka, sebab itu dia sengaja menonjolkan peraturan Kang Ou untuk membuat orang lain tidak enak untuk ikut mengerubutnya. Sebagai seorang ahli silat, setelah melihat satu-dua gebrak segera Lekim Leong merasa lega, ia tahu dengan kekuatan Kok Siau Hang dan Hon Pweeng sekarang, biarpun tak dapat mengalahkan musuhnya dengan pasti, tapi juga tidak mungkin dikalahkan. Maka ia pun menjawab olok-olok Sin Capsikoh tadi, baik, boleh kita laksanakan peraturan Kang Ou, tapi kalau kau berani sembarangan menggunakan racun sehingga orang lain ikut menjadi korban, maka janganlah kau menyalahkan aku jika terpaksa aku ambil tindakan tegas padamu. Legalah hati Sin Capsikoh, ia pikir tanpa menggunakan racun tentu dirinya sanggup mengalahkan kedua anak muda itu. Tak terduga kerjasama sepasang pedang Kok Siau Hang dan Hon Pweeng segera mengurung dia dengan rapat, biarpun dia memutar tongkatnya sedemikian kencang dengan aneka macam perubahannya, tapi juga cuma dapat bertahan saja dan sama sekali tiada peluang baginya untuk menggunakan senjata rahasia berbisa. Senjata rahasia berbisa yang selalu dibawa Sin Capsikoh, dua macam yang paling lihai adalah granat berapi dan berjarum berbisa, satu lagi adalah Hwe Coa Chiam yang berbisa jahat. Dua macam senjata rahasia ini kalau digunakan tentu akan mengambil korban orang lain kecuali kedua lawannya itu. Tapi dengan beradanya tokoh seperti Lekim Leong di situ, Sin Capsikoh juga menyadari kedua macam senjata rahasia keji itu pasti tidak mampu melukainya. Begitulah karena berlangsungnya pertempuran itu, ruangan pendoplar markas Tiang Keng Pang itu telah diluangkan di bagian tengah, anggota Tiang Keng Pang sudah menyingkir ke pinggir. Akan tetapi sinar pedang kok siau hang dan hon pweeng semakin menjadi sempit, tidak lama Sin Capsikoh sudah terkurung di tengah dan tidak ada lagi peluang baginya untuk bergeser kian kemari. Mau tak mau Sin Capsikoh menjadi gugup dan heran pula, ia tidak tahu mengapa dalam waktu setengah bulan saja ilmu pedang kedua anak muda itu sudah maju sepesat itu, padahal dahulu mereka bukanlah tandingannya. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa han pweeng telah diberi petunjuk oleh ayahnya kera bagaimana menghadapi permainan tongkat Sin Capsikoh. Apalagi selama setengah tahun ini dia telah berlatih bersama kok siau hang sehingga ilmu pedang mereka dapat bekerja sama dengan sangat rapi. Kalau saja satu lawan satu memang kedua anak muda itu sama sekali bukan tandingan Sin Capsikoh. Tapi kini gabungan kedua macam ilmu pedang mereka yang rapi itu pasti takkan terkalahkan oleh Sin Capsikoh, sebaliknya kemenangan pasti di tangan mereka. Begitulah Sin Capsikoh masih berusaha menerobos keluar kurungan sinar pedang kedua lawannya, akan tetapi usahanya sia-sia belaka, setiap saat tampaknya dia pasti akan terkena pedang, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mendadak ia memuntahkan sekumur darah segar. Aneh juga, setelah muntah darah, sekonyong-konyong kekuatan tongkatnya bertambah sehingga pedang kok siau hang berdua dapat disampuk ke samping. Peluang itu segera digunakan Sin Capsikoh untuk menerobos keluar kalangan pertempuran. Angkin yang pertama-tama diterjang olehnya, sekali cengkeraman segera Sin Capsikoh hendak menawan angkin untuk digunakan sebagai sandera. Dalam usahanya meloloskan diri, kini Sin Capsikoh tidak menghiraukan peringatan Lekim Leong tadi agar dia jangan menimbulkan korban lain. Syukur Lekim Leong selalu mengikuti pertarungan mereka, betapapun cepatnya Sin Capsikoh tetap kalah cepat daripada Lekim Leong. Pada saat tangannya hampir mencengkeram punda angkin, mendada angin keras menyambar tiba. Lekim Leong telah mengebaskan lengan bajunya untuk merintanginya. Berat, lengan baju Lekim Leong terobek, tapi Sin Capsikoh sendiri juga tergetar mundur dua-tiga tindak oleh kebasan baju itu. Dalam pada itu kok siau hang dan hon pwe telah menubruk maju pula dan melancarkan serangan. Terpaksa Sin Capsikoh angkat tongkat bambunya untuk menangkis, berbareng darah segar tertumpah lagi dari mulutnya. Kok siau hang tahu tumpahan darah yang dilakukan Sin Capsikoh itu adalah ilmu Tianmoke Teh Taihoat yang liai, dengan merusak tubuh sendiri dapat menimbulkan kekuatan mendadak secara berlipat ganda dan dasyat, maka ia menjadi khawatir entah serangan maut apa yang hendak dilakukan musuh kejam itu. Tak taunya sekali ini kekuatan tongkat Sin Capsikoh ternyata tidak tambah kuat sebaliknya menjadi lemah, dengan mudah saja pedang kok siau hang dapat menyampuk tongkatnya ke samping. Rupanya ilmu maut Sin Capsikoh itu tidak dapat bertahan lama, tambahan lagi kena kebasan lengan baju Lekim Leong yang dasyat, kini dia telah tumpah darah sungguhan. Maka tangkisan pedang kok siau hang dapat menyampuk tongkat Sin Capsikoh ke samping dengan enteng. Berbareng itu siau hang lantas berseru, turun tangan, adik yang menyusul pedangnya menyambar lagi dan memaksa Sin Capsikoh berkelit ke samping. Kiranya serangan kok siau hang itu sudah diperhitungkan bahwa Sin Capsikoh terpaksa pasti akan berkelit, dan arah yang akan dihindarinya itu tepat akan berada di bawah ancaman pedang hon pweeng, ini berarti Sin Capsikoh yang menyerahkan diri untuk dikerjai si nona. Tanpa ayal pedang hon pweeng lantas menusuk ke tenggorokan lawan, Sin Capsikoh tidak mampu menangkis lagi dengan tongkatnya, putus asa dan menghela nafas, katanya, aku adalah musuhmu, tapi aku pun pernah merawat ayahmu, dia pernah berjanji akan mengampuni kesalahanku. Belum lenyap suaranya, seret, ujung pedang hon pweeng bergetar dan menusuk sambil membentak, kematianmu kuampuni, lekas enyahlah. Berbareng terdengar Sin Capsikoh menjerit ngeri sembari berjumpalitan mundur ke belakang. Hendak lari kemana bentak Ting Ho, itu wakil langkin. Dia ingin membalas kekalahannya tadi, segera ia mengudak dan menghantam. Tongkat Sin Capsikoh sempat menyabet, tapi segera dapat dirampas oleh Ting Ho, saking napsunya Ting Ho membetut sehingga dia sendiri kehilangan imbalan badan dan jatuh terjungkal. Belum sempat dia bangun kembali, secepatnya Sin Capsikoh sudah berlari pergi. Angkin memburu maju untuk membangunkan Ting Ho sambil bertanya bagaimana keadaannya. Jangan khawatir, ilmu silat perempuan itu sudah dipunahkan oleh nona hon, dia tidak mampu mencelakai orang lagi, kata Lekim Leong. Kiranya bergetarnya ujung pedang hon PWeng ketika menusuk tadi sengaja dilakukannya untuk menghindari tenggorokan Sin Capsikoh, yang ditusuk kemudian adalah tulang pundaknya. Saking cepatnya serangan PWeng itu, meski tulang pundak Sin Capsikoh sudah tertusuk putus, namun Angkin, Ting Ho dan kawan-kawannya tidak mengetahui. Dengan lega Angkin berkata, nona hon telah punahkan ilmu silat perempuan jahat itu, tindakan ini sungguh cocok dengan harapan kita. Tapi terlalu murah baginya. Sebenarnya matipun perempuan siluman itu belum cukup untuk menebus dosanya, ujar PWeng, tapi ayahku pernah berjanji takkan membunuhnya, maka aku harus mentaati janji ayah itu. Cuma selanjutnya tentu dia takkan membuat susah orang lain lagi. Tulang pundaknya sekali ini putus oleh tusukan pedang, tentu sukar dipulihkan kembali dengan ilmu apapun juga, kata Lekim Leong. Sementara itu semua begundal musuh sudah terusir, dengan sendirinya Hang Hong Gopa sangat gembira, segera mereka mengadakan perjamuan untuk merayakan kemenangan. Perundingan antara Kong Sanbok sebagai wakil pihak rakyat di Kim Kehnia dan Hang Hong Gopa juga berjalan lancar dengan persetujuan yang cukup terperinci, maka kedua pihak sama-sama merasa puas. Besoknya mereka lantas menempuh perjalanan ke arah masing-masing. Menurut rencana semula, Kong Sanbok dan Kiong Kim Hun kembali ke Kim Kehnia untuk memberi iapor kepada Hang Leong Moli, Lekim Leong dan puterinya serta He Giok Hoan pulang ke Pek Hoa Ko, tempat kediaman keluarga Haidi Yang Chiu, sedangkan Kok Siao Hang dan Hon Pweeng menuju ke Taito untuk mencari Beng Ting, itu Cong Piao Tau dari Chin Wan Piao Kiok. Angkin memberitahukan kepada Kok Siao Hang berdua bahwa Hang Hong Gopa mempunyai agen rahasia di Taito yang berlagak membuka sebuah toko kain, setiba di sana kedua muda-mudi itu dianjurkan menghubunginya dan bisa juga mundok di sana. Tentu saja usul ini amat kebetulan bagi Siao Hang, segera ia minta sesuatu tanda pengenal diri Angkin, lalu mohon diri buat berangkat. Semua orang mempunyai tempat tujuan sendiri hanya Y.I.M. Hang Siao saja yang masih terkatung-katung tiada tempat berteduh. Sebenarnya Kiong Kim Hun hendak mengajaknya ke Kim Kehnia saja, tapi Y.I.M. Hang Siao memutuskan akan ikut Kok Siao Hang dan Hon Pweng ke Taito. Kim Hun Tau maksud Y.I.M. Hang Siao ke sana adalah ingin membujuk ayahnya agar mau kembali ke jalan yang baik. Maka ia hanya menghela napas saja dan tidak merintangi kepergian Y.I.M. Hang Siao itu. Di tengah jalan Hon Pweng menceritakan kisah hidup Sin Capsikoh kepada Y.I.M. Hang Siao, mereka menjadi terharu memikirkan nasib perempuan itu. Yang beruntung ialah Oh Hang Tocu, dia mempunyai seorang puteri yang baik dan menantu pilihan, tampaknya selanjutnya dia pasti akan menjadi orang baik. Aku hanya menghawatirkan ayahku yang tetap tersesat, bukan mustahil kelak beliau akan mengalami nasib seperti Sin Capsikoh, demikian kata Y.I.M. Hang Siao. Aku pun berharap Kuku, Paman, Adik Ibu. Maksudnya Y.I.M. Tian Ngo, ayah Hang Siao, dapat sadar dan cepat kembali ke jalan yang baik, kata Kok Siao Hang. Biarlah kita berusaha sebisanya menurut gelagat setiba di Taitoh nanti. Dalam hati Kok Siao Hang pikir Seng Paman itu lebih licik dan lebih kotor daripada Oh Hang Tocu, untuk menyadarkan dia mungkin susah, maka Piao Mo'ai, Hang Siao, harus setiap saat diperingatkan agar jangan tertipu oleh ayahnya sendiri. Begitulah sepanjang jalan tiada terjadi apapun, akhirnya mereka sampai di Taitoh. Agen rahasia Hang Hong Gopa yang berada di Taitoh bernama Ting Sik, adalah adik laki-laki Ting Ho, itu Wakil Langkin. Toko kain sutra yang diusahakannya itu terletak pada jalan raya timur yang paling amai di Kota Raja Kim. Agar namanya cocok dengan seorang saudagar, maka Ting Sik telah memakai nama sama Ranting Kui Seng, artinya manusia kaya dan makmur. Kok Siao Hang merasa tidak leluasa menemui Ting Sik bersama kedua nona, maka ia suruh Hon Pweng dan Yim Hang Siao menunggunya saja di suatu rumah makan, bila mana dia sudah menghubungi Ting Sik dengan lancar barulah nanti kedua nona itu dijemput. Kebetulan tidak jauh di depan toko kain sutra itu adalah sebuah kedai minum, dari sana juga leluasa mengintai keadaan toko kain itu. Maka Han Pweng menyatakan akan menunggu saja di kedai itu, diminta jika terjadi sesuatu hendaklah Kok Siao Hang bersuit saja, tentu mereka akan mendengarnya karena letak kedai itu tidak jauh. Dengan tertawa ia menghiakan, ia pikir masakah akan terjadi sesuatu, bukankah dirinya cuma ingin menghubungi Ting Sik saja dan bukan hendak mengajaknya berkelahi. Memang tiada terjadi sesuatu, tapi setiba di toko kain itu ternyata Kok Siao Hang tidak dapat menemui juragan Sik ting itu. Setiba di sana, ia pikir sesudah memperkenalkan diri datang dari Useng, tentu dirinya akan disambut dengan istimewa. Dan nyatanya memang demikian, sebelum dia membuka suara, serem tak orang toko kain sutra itu sudah menyambutnya dengan istimewa. Begitu dia memasuki toko, pandangan semua orang lantas tertuju padanya dengan sikap yang rada tegang. Malahan ada dua pegawai muda yang tampaknya mengunjuk rasa takut-takut dan khawatir. Segera juga kuasa toko menyapa dan bertanya dengan tak acuh, apakah tuan tamu ingin membeli kain sutra? Ingin mencari motif macam apa? Untuk dijual lagi secara eceran atau partai? Kok Siao Hang rada sangsi? Pikirnya, konon orang di kota Taitoh ini pada umumnya sopan santun dan ramah tamah, terutama kaum pedagangnya, mengapa sikap mereka begini dingin pada aku? Apakah barangkali ada tanda-tanda mencurigakan pada diriku? Maka ia lantas menjawab, Oh, aku bukan hendak membeli kain, aku ingin mencari juragan ting kalian. Untuk apa kau mencari juragan kami? Apakahkah sahabat beliau tanya kuasa toko itu dengan muka cemberut? Meski aku bukan sahabat juraganmu, tapi kedatanganku ini atas perantara seorang sahabat baiknya, jawab Siao Hang dengan tertawa. Siapa tanya kuasa toko itu? Seorang juragan siang di kota Uh Seng, aku datang dari sana, kata Siao Hang. Jawaban ini membuat sikap para pegawai toko kain itu bertambah tegang. Si kuasa toko juga lantas menjawab dengan ketus, juragan kami tidak berada di sini. Tidak di toko, apa di rumah tinggalnya? Dimanakah rumah tinggalnya? Tanya Siao Hang pula. Untuk apa kau mencari juragan kami? Beliau tidak ingin terima tamu, kata pula si kuasa toko. Tiada jalan lain, terpaksa Siao Hang bicara lebih jelas, katanya, juragan ang itu titip sesuatu untuk juragan ting kalian, maka aku ingin menyerahkan padanya langsung. Oh, tapi, tapi kedatanganmu kurang kebetulan, juragan kami sedang keluar menagih hutang, ujar si kuasa toko. Kapan pulangnya? Biar ku datangi rumahnya saja, dimana rumah tinggalnya? Aku tidak tahu jawab orang itu dingin. Mau tak mau kok Siao Hang menjadi dongkol, katanya, mustahil rumah tinggal juragan kalian sendiri tidak tahu. Kau tidak percaya padaku, memangnya suruh aku percaya padamu jawab orang itu ketus. Sudahlah, kami sibuk, silakan kau pergi saja jika tidak ingin membeli. Sedapatnya kok Siao Hang menahan gusarnya agar tidak terjadi pertengkaran yang akan menimbulkan hal-hal yang merunyamkan rencana. Kebetulan waktu itu datang lagi beberapa tamu, si kuasa toko dan pegawainya tidak mengurus kok Siao Hang lagi dan beralih melayani tetamu lain. Dengan mendongkol terpaksa kok Siao Hang meninggalkan toko kain itu, ia pikir hendak berunding dahulu dengan Hon Pewe Eng. Dalam pada itu Hon Pewe Eng dan Yim Hang Siao yang menunggu dikedai minum itu pun mengalami sesuatu yang aneh. Ketika mereka asyik minum dan makan kue, tidak lama masuklah seorang pemuda baju putih dan duduk bersanding meja di depan mereka, yang membuat mereka mendongkol adalah mata pemuda itu selalu melirik ke arah mereka, tampaknya terlebih menaruh perhatian terhadap Yim Hang Siao. Sudah tentu Yim Hang Siao merasa heki, ia berbisik menyatakan rasa dongkolnya itu kepada Hon Pewe Eng. Jangan peduli dia, asal dia tidak mengganggu kita biarkan saja, ujar Pewe Eng. Tak terduga pemuda baju putih itu lantas mendekati mereka dan melancarkan gangguan. Dia memberi salam dan berkata, Kedua Syo Chia ini datang dari mana? Tampaknya seperti sudah pernah kenal. Selamanya aku tidak pernah melihat kau, siapa kenal kau? Lekas enyah damperat Yim Hang Siao Kontan. Tapi pemuda itu tidak menanggapi damperatan itu, ia menuang secangkir teh dan berkata pula, Ya, anggaplah aku salah melihat, tapi Syo Chia tidak perlu marah bukan? Bagaimana kalau kita bersahabat? Eh, minumlah suguhanku ini. Siapa sudi minum suguhanmu bentak Yim Hang Siao, jari tengahnya terus mencetik cangkir teh yang disodorkan pemuda itu. Kepandayan Hang Siao belum tergolong kelas 1, tapi tenaga selentikannya ini cukup hebat, kalau cuma jago silat biasa saja tidak mungkin tahan tenaga selentikan jarinya itu, apalagi kalau orang yang tidak mahir ilmu silat. Dalam pandangan Yim Hang Siao si pemuda baju putih itu tidak lebih hanya seorang bajingan biasa saja, tenaga selentikannya itu pasti akan membuatnya kesakitan dan menjerit minta ampun. Di luar dugaan, tering, cangkir teh itu memang tepat kena diselentik, tapi pemuda itu tetap berdiri tenang saja seperti tidak terjadi apapun, malahan teh di dalam cangkir juga tidak tercacar barang setetes pun. Eh, ternyata Sio Chia masih marah padaku, baiklah, terpaksa teh ini ku minum sendiri, kata pemuda tadi dengan tertawa. Maaf jika aku telah mengganggu kalian. Bahwa pemuda itu tahan tenaga selentikan Yim Hang Siao itu tidak perlu diherankan, yang hebat adalah karanya memunahkan tenaga selentikan itu secara acuh-ta'acuh dan seperti tiada terjadi apa-apa, malahan air teh dalam cangkir juga tidak tumpah. Ini menandakan bahwa lekang pemuda itu jauh lebih tinggi daripada Yim Hang Siao. Tentu saja Han PWN juga terkejut, segera ia pun siap hendak memberi bantuan bila perlu. Tak terduga kembali mereka kecele, mereka mengira setelah memperlihatkan kebolehannya, tentu si pemuda akan mencari perkara. Tapi sesudah minum teh, dengan sopan pemuda itu lantas minta maaf terus pergi. Tentu saja Han PWN dan Yim Hang Siao saling pandang dan bingung, mereka tidak dapat merabah asal-usul pemuda itu. Tidak lama kemudian Kok Siao Hang lantas muncul dan memberitahukan apa yang dialaminya. Segera Han PWN juga bercerita tentang kelakukan si pemuda yang mencurigakan tadi. Kok Siao Hang menjadi sangsi juga, ia pikir apakah mungkin jejak mereka sudah diketahui musuh. Ia coba bersikap tenang dan suruh Han PWN berdua lebih waspada saja. Lalu mereka berunding kira bagaimana akan mencari Tingsid. Menurut Kok Siao Hang, tentu Tingsid sengaja menghindar untuk menemuinya. Yang penting sekarang adalah mencari akal untuk menemuinya. Kedai minum itu terletak tidak jauh di depan toko kain sutra itu, tiba-tiba Han PWN lihat seorang kacung pengantar arang keluar dari toko itu. Segera PWN berseru, kalian tunggu sebenar, aku ada akal. Ia terus melangkah pergi dan di pengkolan jalan sana ia dapat menyusul kacung pengantar arang tadi. Tampak PWN bicara dengan kacung itu, sejenak kemudian ia lantas kembali ke kedai. Marilah kita berangkat, sekarang aku sudah tahu di mana tempat tinggal juraganting, kata PWN tertawa. Di tengah jalan YIM Hang Siao coba bertanya kira bagaimana Han PWN mendapat keterangan tempat ke diamantingsid. Dengan tertawa Han PWN lantas bercerita caranya memancing keterangan dari si kacung pengantar arang itu. Kiranya dia berlagak menegur mengapa kacung itu tidak mengantar arang ke tempat juraganting sebagaimana telah dipesan kemarin. Kacung itu tampak gugup dan menjawab bahwa tiga hari yang lalu arang yang dipesan sudah dikirim. Tapi PWN sengaja menggertak dan minta si kacung coba bercerita di mana tempat kediaman juraganting apabila memang betul arang pesanan sudah dikirim. Dengan begitu maka si kacung lantas menyebutkan alamat tempat tinggal tingsid. YIM Hang Siao terpingkal-pingkal mendengar cerita itu, katanya, sungguh enci yang mempunyai akal selici itu. Engkau harus hati-hati, Piao Ko. Dengan tertawa Kok Siao Hang menjawab, yang kukuhatirkan adalah nanti di tempat kediaman tingsid mungkin akan terjadi keonaran. Tidak lama dapatlah mereka mencapai rumah kediaman tingsid yang terletak di barat kota. Pintu rumah tampak tertutup. Segera Kok Siao Hang mengetuk pintu. Seorang centeng membukakan pintu dan bertanya dengan curiga, Chuan mencari siapa? Juragan kami tidak menerima tamu. Habis itu segera pintu hendak ditutup pula. Tapi Kok Siao Hang lantas menahannya dan berkata, aku telah mencari juragan kalian di toko, tapi tidak bertemu, makanya ku cari lagi ke sini. Tapi juragan kami sedang sakit, tidak terima tamu, kata centeng itu sambil mendorong pintunya lagi. Namun sedikit tolak saja Kok Siao Hang telah membuat centeng itu tergetar mundur. Keruan centeng itu terkejut. Dengan tertawa Kok Siao Hang berkata pula, aku datang dari useng atas petunjuk seorang kawan juragan kalian, karena itu aku harus menemuinya. Walaupun masih sangsi, dengan mendongkol centeng itu lantas menjawab, baiklah, rasanya kalian takkan pergi jika tidak bertemu dengan majikan kami. Marilah masuk dan tunggu sebentar di ruang tamu. Setelah menyilakan tamunya duduk di ruang tamu, centeng itu lantas bergegas masuk ke belakang. Tidak lama kemudian muncul seorang lelaki kekar. Melihat mukanya rada mirip Ting Ho, segera Kok Siao Hang berbangkit dan menyapa, tentunya inilah juragan ting, Caihi datang dari useng. Lelaki itu mengamati Kok Siao Hang dengan sikap sangsi, jawabnya kemudian, benar, akulah orang shiting. Kabarnya kau telah mencari aku di toko, sekarang kau datang lagi ke sini, sungguh aku tidak mengerti maksud tujuanmu. Caihi Kok Siao Hang, Ang Pang Chu dari useng minta aku menyampaikan sesuatu padamu, kata Siao Hang sambil menyodorkan sebuah cincin bambu loreng. Bambu loreng adalah tumbuhan khas di useng, bentuknya persegi dan berwarna kuning loreng, sama sekali berbeda daripada bambu biasa. Sebab itulah Ang Kin menggunakannya sebagai tanda pengenal antara kawan Tiang Keng Pang sendiri, melihat cincin bambu itu laksana melihat kedatangan Seng Pang Chu. Maka Ting Si terhadap terkejut, cepat ia menerima cincin tanda pengenal itu dengan sikap hormat. Katanya, maaf sebelum ini tak diketahui kalau kok. Siao Hiap adalah kawan sendiri sehingga berlaku kurang hormat. Kedua Nona ini. Tanda petik. Oh, yang ini Nona Hon dan yang itu Nona Yim, demikian Siao Hang memperkenalkan mereka. Ting Si cukup luas pengetahuannya, segera ia bertanya, Han Taiwi, Han Tai Hiap di Lok yang entah pernah apa dengan Nona Hon. Beliau adalah ayahku, jawab PWE Eng. Ting Si juga sudah dengar kok Siao Hang telah bertunangan dengan Hon PWE Eng, dengan tertawa ia berkata pula, Nona Hon, ayahmu adalah pahlawan tua yang paling ku kagumi, syukurlah engkau datang bersama kok Siao Hiap. Tentang Nona Yim ini, dia adalah putri pamanku, Yim Tian Ngo, kata Siao Hang. Ting Si mengerut kening, ia pikir apakah barangkali kok Siao Hang belum tahu kalau pamannya itu sudah berhianat. Tapi lantaran baru berkenalan, tidak enak baginya untuk bicara secara terus terang. Tapi kok Siao Hang lantas berkata, Piao Muai sudah minggat dari rumah, kabarnya ayahnya kini berada di Tai Toh, agar tidak diketahui ayahnya, maka kami ingin mencari suatu tempat sembunyi bagi Piao Muai. Ting Si sudah berpengalaman, dari nada kok Siao Hang itu ia lantas tahu kalau kok Siao Hang memandang Seng Paman sebagai musuh, maka ia pun tidak sangsi lagi, dengan tertawa ia berkata, cari tempat mana lagi, silakan kalian tinggal saja di sini apabila kalian sudi. Setelah beramah tamah sejenak, kemudian Ting Si bertanya maksud kedatangan kok Siao Hang. Ku dengar Chin Wan Piao Kio yang dipimpin Beng Ting akan membuka usahanya kembali di Tai Toh sini, maka aku ingin menemui Beng Lop Piao Tau tutur Siao Hang. Cuma urusan ini tidak boleh diketahui orang luar. Ang Pang Chu suruh aku ke sini dan minta bantuanmu. Beng Ting sendiri tidak kenal asal usulku, tutur Ting Sigt, cuma toko kami ada hubungan dengan Chin Wan Piao Kio ketika kantor pusatnya berada di lok yang pernah juga kami minta pengawalannya. Nanti kalau tiba hari pembukaan Piao Kio mereka itu, kau boleh menyamar sebagai pembantuku dan pergi memberi selamat bersamaku. Siao Hang mengucapkan terima kasih. Lalu ia pun tanya ada persoalan apa sehingga Ting Sigt sengaja bersembunyi di rumah dan tidak mau terima tamu. Dengan tertawa Ting Sigt lantas menutur. Kiranya tiga hari yang lalu toko kain sutra Ting Sigt itu kedatangan seorang tamu yang juga mengaku datang dari Useng dan ingin menemui Ting Sigt. Biasanya orang yang dikirim tiang kengpang semuanya hampir dikenal Ting Sigt dan kuasa toko, andaikan tidak kenal tentu juga dapat mengucapkan kata-kata sandi yang ditentukan. Tapi tamu yang datang itu tidak dikenal, bahkan juga tidak paham kata-kata sandi tiang kengpang. Waktu itu Ting Sigt sendiri berada di toko, tapi tamu itu pun tidak tahu bahwa yang dihadapinya itu ialah juragan toko sendiri. Ting Sigt memang cerdas dan cermat, dengan sendirinya ia tidak memperkenalkan diri begitu saja, ia berlagak sebagai pegawai dan bertanya tamunya ada urusan apa, tamu itu menjawab kedatangannya hendak menagih hutang. Keruan keterangan ini membuat Ting Sigt heran dan terperanjat. Macam apakah tamu itu tanya si Yohong? Hampir sama dengan kau, tutur Ting Sigt, baik usia maupun dandanan tidak banyak berbeda dengan kau, ia pun pemuda yang tampan dan berdandan sebagai suseng, pelajar. Dia juga mengatakan datang dari useng seperti kau. Oh, pantas kalau kedatanganku menambah curiga kalian, mungkin kalian menyangka akulah komplotan orang itu, ujar Syao Hang dengan tertawa. Ya, memang kuasa toko kami itu mempunyai perasaan demikian, kata Ting Sigt. Tadi dia menyampaikan laporan padaku tentang kedatangan dirimu. Cuma kau pun menyatakan hendak menyampaikan sesuatu barang dari pangcu kami, hal inilah yang meragukan aku apakah kau sekomplotan dengan pemuda pertama itu. Kemudian apa lagi yang terjadi tanya Syao Hang? Kuasa toko kami tanya dia tagihkan apa? Dia menyatakan tahun yang lalu kami pernah membeli satu partai kain halus di useng dan sisa hutang belum dilunasi, maka sekarang dia hendak menagih sisa hutang itu. Sudah tentu hal ini tidak pernah terjadi. Kupikir orang ini sungguh berani. Melakukan pemerasan kepada kami, agaknya dia mengetahui sedikit rahasia kami, makanya dia menyatakan datang dari useng agar kami tahu ada kelemahan yang tergenggam olehnya. Waktu itu aku pun tidak banyak rewel, aku memberi isyarat kepada kuasa toko kami agar memenuhi saja apa yang diminta. Maka kuasa toko kami lantas menyilakan pemuda itu berduduk dan pura-pura akan memeriksa pembukuan dahulu. Selang tidak lama kuasa toko dan aku yang menyamar sebagai pegawai toko lantas membawa keluar sejumlah uang perak dan menyatakan pembukuan sudah diperiksa, ternyata betul kami ada hutang sejumlah itu, maka orang itu disilakan menerimanya dengan betul. Agaknya tindakan kami itu teramat di luar dugaannya, dia berbalik menyatakan akan datang lagi lain hari bila juragan kami sudah pulang, tapi kuasa kami menyatakan dia berhak penuh untuk membayarnya dan boleh diterima saja. Tentu saja orang itu tiada alasan lain lagi. Cuma sebelum pergi dia telah unjuk sesuatu permainan lagi untuk menakuti orang. Permainan apa tanya si Yao Hong? Entah dia sengaja menjajal diriku atau memang anggap aku sebagai pegawai toko, waktu dia akan pergi aku telah diberi persen sepotong uang perak. Tutur Ting Sipula sambil mengeluarkan potongan uang perak yang dimaksud dengan bekas remasan jari yang jelas. Inilah permainannya yang bermaksud menakuti aku, tapi aku tenang saja dan mengucapkan terima kasih malah padanya. Tapi setelah itu aku sengaja berpura-pura sakit dan berdiam di rumah, diam-diam aku menyuruh orang menyelidiki asal-lusul orang itu. Selama tiga hari ini diketahui jejaknya selalu muncul di sekitar toko kain kami. Hati Hon Pewe yang tergerak mendengar sampai di sini, baru dia hendak menceritakan pengalamannya di kedai minum itu, kebetulan kuasa toko kain yang pernah ditemui kok Xiao Hong itu datang. Tampaknya kuasa toko itu terkejut melihat kok Xiao Hong hadir di situ. Sesudah Ting Sip menjelaskan duduknya perkara barulah kuasa toko itu meminta maaf atas sikapnya itu. Lalu Ting Sip bertanya, bagaimana dengan bocah itu, kelihatan muncul lagi tidak? Untuk itulah perlu kulaporkan kepada Juragan, bocah itu sudah pergi, tutur kuasa toko itu sambil mengeluarkan secari kartu. Inilah suratnya, dengan rendah hati dia menyatakan terima kasihnya karena tagihannya berjalan dengan lancar, disesalkannya tidak sempat bertemu dengan Juragan. Hanya surat mohon diri ini yang ditinggalkannya untukmu. Tampaknya dia sudah puas setelah menerima seribu tahil perak kita itu. Waktu Ting Sip membaca kartu terima kasih itu, terlihat dibubungi nama penanda tangan Li Tiong Chu. Ia mengerut kening dan tanya Kok Xiao Hong, nama orang ini sama sekali belum ku dengar, apakah Kok Xiao Hiap kenal dia? Kok Xiao Hong membaca nama yang tertulis itu dan menegas, Li Tiong Chu? Rasanya belum pernah ku dengar nama ini. Y.I.M. Hang Xiao Rada menaruh perhatian atas nama itu, tapi ia pun tidak memberi komentar apapun. Sebenarnya Han P.W. Eng hendak menceritakan pengalamannya di kedai minum itu, tapi mendengar pemuda itu sudah pergi, maka ia pun nurung bercerita. Malamnya Ting Sip mengobrol lagi dengan Kok Xiao Hong dan membicarakan diri Y.I.M. Tiong Chu. Ting Sip memberitahukan bahwa menurut keterangan yang didapat, konon Y.I.M. Tiong Chu telah mengekor pada wanyan Tiong Chi, malahan Ting Sip sudah pernah melihat murid Y.I.M. Tiong Chu, yaitu Xia Hoa Liyong dalam seragam perwira bayang kara kerajaan Kim. Kalau Y.I.M. Tiong Chu masih suka main sembunyi-sembunyi akan perbuatannya yang hianat. Tidak demikian dengan tingkah pola Xia Hoa Liyong, dia adalah manusia yang jahat, pihak mana yang menguntungkan dia ke sana pula dia menggelendot. Jahanam ini bila kepergok olahku pasti takkan kuampuni, kata Kok Xiao Hong dengan gemas. Ya, dasar antek, kini tugasnya benar-benar sesuai dengan pribadinya, tutur pula Ting Sip. Wanyan Tiong Chi telah memperalat dia untuk menghubungi tokoh silat bangsa Handi Taitoh yang mempunyai nama baik dan kedudukan seperti para pemimpin Piao Kiok yang terkemuka tentu didatangi olehnya. Sebab itu bila Kok Xiao Hiap hendak memergoki di aku kira tidaklah sukar, pada hari pembukaan Chin Wan Piao Kiok besar kemungkinan dia akan hadir juga. Baik, nanti aku ikut ke sana dengan menyamar, bila ada kesempatan biarku binasakan dia, kata Xiao Hong. Hendaklah engkau bersabar dan bertindak menurut keadaan agar tidak membuat susah Bang Lop Yautau. Sudah tentu, aku pasti akan melihat gelagat dan takkan turun tangan di tempat, kata Xiao Hong pula. Besoknya menjelang lohor, kembali rumah Ting Sip kedatangan orang tamu yang tak diundang. Penjaga pintu membawa sehelai kartu nama kepada Ting Sip, nama yang tertera di kartu nama itu ialah Li Tiong Chu. Ha, ha, kemarin dia sengaja meninggalkan kartu mohon diri di toko, tapi sekarang dia meluruk ke sini, tampaknya dia berkeras ingin bertemu dengan aku, ujar Ting Sip dengan tertawa. Biar aku yang mengenyahkan dia saja, kata Xiao Hong. Sabar dulu, biarkan dia masuk saja, kata Ting Sip, lalu ia perintahkan penjaga menyilakan tamunya masuk. Kukira kemarin dia telah menguntit kalian sampai di sini, makanya kediamanku ini dapat diketahuinya, kata Ting Sip pula. Tapi kebetulan juga, biar ku bikin terang maksud kedatangannya sekarang juga. Sebentar harap Kok Xiao Hiap mewakilkan aku menerima tamu, aku tetap pura-pura sakit. Jangan gunakan kekerasan, sedapatnya selidiki dulu apa maksud kedatangannya. Dalam pada itu terdengar suara tindakan orang mendatangi, cepat Ting Sip bersembunyi ke ruangan dalam. Selagi Kok Xiao Hong hendak memapak tamunya, tiba-tiba Hon P. W. Eng berkata padanya dengan suara tertahan di balik pintu angin, S. 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 T., Xiao Hong, justru pemuda inilah yang kami lihat di kedai minum itu kemarin. Waktu itu tamu yang bernama Li Tiong Chu baru mendaki undak-undakan, maka dari balik pintu angin dapat terlihat dengan jelas. Segera terdengar Y. I. M. Hang Xiao menambahkan, sebentar hendaklah kau menanyakan dia berasal dari mana. Sementara itu Li Tiong Chu itu sudah berada di ruang tamu, segera Xiao Hong memapaknya. Li Tiong Chu itu mengamati Kok Xiao Hong sekejap, katanya, to'a ko ini. Tanda petik. Oh, C. Hishiko, aku hanya pegawai toko saja dan terkadang juga membantu urusan rumah tangga juragan kami, jawab Xiao Hong. Ha, ha, tampaknya tuh aku ini suka rendah hati, kulihat engkau tidak mirip pegawai biasa, kata Li Tiong Chu dengan tertawa. Kudengar juragan kalian sudah berada di rumah, maka aku ingin bertemu dengan dia. Sumber berita Li Heng sungguh cepat sekali, kata Xiao Hong. Juragan kami memang sudah pulang, tapi beliau tidak enak badan, belum dapat menerima tamu. Pesan juragan kami, ada urusan apa boleh Li Heng bicarakan dengan Cai Hei saja. Sampai di sini, seorang kacung membawakan nampan dengan dua cangkir teh untuk tamu. Berikan padaku, kata Xiao Hong kepada kacung itu sambil memegang nampan itu, lalu berkata pula, Li Heng, silakan minum sekadar pelenyap dahaga. Dengan sebelah tangan Kok Xiao Hong memegang nampan teh itu, ketika ia kerahkan tenaga dalam, mendadak cangkir teh meloncat ke atas. Dalam keadaan begitu kalau Li Tiong Chu menangkap cangkir terpaksa dia harus menggunakan tenaga dalam sekuatnya, dan benturan dua arus tenaga pasti akan mengakibatkan isi cangkir itu munkrat dan pasti pula akan membuat muka warang shili itu basah kuyuk. Dari balik pintu angin Hon Pweng dapat mengikuti kejadian itu, diam-diam ia pikir kera Kok Xiao Hong menjajal ke pandayan tamunya itu sungguh bagus sekali. Dalam pada itu tertampak Li Tiong Chu tenang saja menyambut suguhan Kok Xiao Hong itu, katanya, ah, jangan sungkan, Kok Ah Heng berbareng mulutnya terbuka terus menghirup tanpa bibir menempel cangkir dan tangan tanpa memegang cangkir, tapi isi cangkir itu terus tersedot ke mulutnya laksana seutas tali air saja. Setelah menyedot habis isi cangkir, ia menarik napas dan memuji, hektometer, sungguh teh yang sedap sekali habis itu cangkir teh kelihatan anjlok lagi ke bawah dan tepat berada di tengah nampan. Pertandingan Lu Kang secara diam-diam ini boleh dikata sama hebatnya dan sama bagusnya. Xiao Hong merasa heran, semula dia menyangka pemuda ini hanya kaum keroco biasa saja, siapa tahu Lu Kang yang dimilikinya ternyata dari aliran yang baik dan lihai. Entah orang ini anak murid tokoh kos mana. Waktu ku datang ke toko kalian agaknya kok heng tidak berada di sana, kata Li Tiong Chu. Ya, kebetulan waktu itu Cai Hi tidak berada di toko, tapi sudah ku dengar persoalannya, jawab Xiao Hong. Kunjungan ulang Li Heng ini apakah karena ada sesuatu perhitungan yang tidak beres? Segala sesuatu tentu akan Cai Hi selesaikan menurut pesan juragan kami. Li Tiong Chu bergelak tertawa, ia melepaskan sebuah buntalan panjang yang digendongnya, lalu berkata, ini adalah pembayaran juragan kalian kemarin, tapi urusannya ternyata ada yang keliru, kedatanganku sekarang bukan untuk menagih lagi, tapi untuk membayar kembali. Sungguh aneh, hutang kami kepada Li Heng sudah dibayar, mengapa Li Heng mengembalikannya malah ujar Xiao Hong? Soalnya memang salahku sendiri, aku telah salah alamat, kata Li Tiong Chu. Kemarin aku mendapat susulan berita dari Useng bahwa toko yang mempunyai hutang kepada kami adalah toko lain dan bukan juragan kalian. Tapi-tapi juragan kami hanya suruh membayar dan tidak memberi. Kuasa padaku untuk menerima uang, ujar Xiao Hong. Apabila memang betul ada kekeliruan, silakan Li Heng berkunjung ke toko saja, ia tidak tahu ada kehendak tamunya ini, maka ia pikir harus mengenyahkannya lebih dulu. Namun untuk menghemat waktu dan tenaga, ku kira kok Heng dapat mewakilkan toko kalian untuk menerimanya kembali, kata Li Tiong Chu pula. Habis itu mendadak ia lemparkan buntalan panjang itu ke arah kok Xiao Hong. Buntalan itu ada seribu tahil perak, itu berarti benda seberat 60 kati lebih, maka tenaga lemparan ini sungguh sangat hebat. Mendengkol juga hati kok Xiao Hong. Tanpa pikir kedua tangannya menyodok ke depan sehingga buntalan itu tertolak kembali ke sana. Tak terduga buntalan itu mendadak bolong sehingga enam atau tujuh potong wang perak terjatuh keluar. Kiranya waktu Li Tiong Chu melemparkan buntalan itu tadi, secara diam-diam ia menggunakan tenaga dalam untuk menggencet buntalan itu sehingga membuatnya pecah. Xiao Hong pikir kalau lawan tidak diberi rasa sedikit tentu takkan kenal kelihayanya. Maka dengan gerakan yang gesit dan indah, sekali up ia sambar ketujuh bongkahan perak itu, lalu katanya, Li Heng, beberapa potong uang perak itu silakan ambil sekalian berbareng. Ia terus lemparkan ketujuh bongkah perak itu ke depan, semuanya mengincar ia tu di tubuh lawan. Tapi dengan tenang saja Li Tiong Chu memutar tubuh, sekali mengebas, ketujuh bongkah perak itu telah tergulung ke dalam lengan bajunya. Ia menahan lubang buntalannya yang robek itu dan berkata, baiklah, kalau Kok Heng tidak sudi menerimanya, terpaksa ku simpan kembali. Cuma ada suatu urusan pribadi aku ingin tanya kepadamu. Kita baru kenal, ada urusan pribadi apa yang menarik perhatian Li Heng ujar Xiao Hong? Logat Kok Heng seperti berasal dari Yang Chiu, maka kalau tidak keberatan aku ingin tanya seseorang padamu, tutur Li Tiong Chu. Siapa yang kau maksud? Seorang lociampu kalangan Kang O, yaitu Y.I.M. Tian Ngo, dia mempunyai adik perempuan menikah dengan keluarga Kok Di Yang Chiu, suan muda keluarga Kok kabarnya bernama Kok Xiao Hong, entah pernah sanak famili dengan Kok Heng tidak? Tadi Xiao Hong baru memberitahukan Si dan tidak namanya, maka hatinya tergerak oleh pertanyaan orang, jawabnya kemudian, ada keperluan apa kau tanya Y.I.M. Tian Gou dan Kok Xiao Hong? Li Heng sendiri asal dari mana? Dengan suara rendah Li Tiong Chu berkata, terus terang aku adalah sahabat baik Si Hoa Liyong, murid tertua Y.I.M. Lociampu itu, aku berasal dari Bu Seng di Soa Teng, apakah Kok Heng hendak memberi petunjuk sesuatu? Ya, aku memang hendak memberi hajaran kepada bangsa macam kau ini bentak Kok Xiao Hong. Hi, mengapa Kok Heng bicara kasar begini? Ujar Li Tiong Chu. Hektometer, terus terangku katakan, aku inilah Kok Xiao Hong adanya, jengek Xiao Hong. bahwa Y.I.M. Tian Gou sudah berhianat, maka sudah lama aku tidak mengakui dia sebagai kuku lagi. Kau adalah begundal muridnya, tentu kau pun bukan manusia baik-baik. Hektometer, jangan kau harap dapat keluar dari rumah ini, sembari berkata segera ia mencengkerampun da orang. Pada saat itulah terdengar di balik pintu angin ada orang bersuara heran dengan perlahan. Xiao Hong jadi ingat pesan Y.I.M. Hong Xiao tadi, ia menjadi heran mengapa Piao Mo'ai-nya suruh dia menanyai asal-usul pemuda Sili. Ini, apakah mungkin mereka sudah kenal? Tapi dia sudah telanjur turun tangan, betapapun orang harus ditawanya lebih dahulu. Hati Li Tiong Chu juga tergerak ketika mendengar suara orang yang lirih tadi, ia pikir tidak keliru lagi, tentu Nona itulah yang dia cari. Namun serangan Xiao Hong teramat cepat sehingga Li Tiong Chu tak sempat memberi penjelasan. Lekas Li Tiong Chu mengelak ke samping, diam-diam ia pun mendongkol dan ingin menjajal kepandaian lawan untuk lebih meyakinkan apakah benar Kok Xiao Hong tulen atau bukan. Dalam pada itu dengan cepat sekali serangan kedua dan ketiga yang lebih dasyat telah dilancarkan pula oleh Kok Xiao Hong. Terpaksa Li Tiong Chu menggunakan buntalan uang yang panjang itu sebagai senjata, ia menyabet dengan kuat. Tapi sedikit mendek tubuh dapatlah Kok Xiao Hong menghindarinya, menyusul ia lantas balas menghantam. Pukulan Xiao Hong menggunakan Xiao Yang Sin Kang yang dasyat, tak kuasa lagi Li Tiong Chu memegangi buntalannya itu sehingga terlepas, maka terdengarlah suara gemerincing nyaring, bongkahan perak itu berserakan memenuhi lantai. Eh, hati-hati Kok Heng, jangan sampai terpeleset, seru Li Tiong Chu dengan tertawa. Beratus-ratus bongkahan perak itu berhamburan di lantai sehingga sangat mengganggu, biarpun mempunyai ginkang yang tinggi, kalau line sedikit saja bisa juga jatuh tergelincir. Hektometer, bagaimanapun akal licikmu juga takkan dapat lolos dari tanganku mentak Xiao Hong dengan gusar. Sekonyong-konyong sebelah kakinya menyapu dengan kuat, kontan bongkahan perak yang berserakan itu disapu bersih ke pinggir, menyusul jarinya laksana pisau terus menotok ke muka musuh. Ahas Ruli Tiong Chu sambil tangannya memutar ke atas untuk menotok pelipis lawan. Serangan ini merupakan totokan lawan totokan, caranya indah dan serangannya lihai. Terkesiaplah hati Kok Xiao Hong, berbareng juga merasa heran, pikirnya ilmu menotok orang ini sedemikian hebat, tampaknya sangat mirip dengan kengsin cihoat yang dimiliki Kong Sanbok, sungguh aneh. Karena merasa ilmu Tiam Hiat sendiri tak dapat menandingi totokan musuh, segera Kok Xiao Hong berganti serangan, ia gunakan jari tangan. Sebagai pedang, sekaligus ia melancarkan tujuh kali serangan kepada Li Tiong Chu. Mendadak Li Tiong Chu melompat keluar kalangan dan memuji, Jit Siu Kiam Hoat sungguh hebat. Kok Heng, kita tidak perlu bergebrak lagi, aku hanya menjajal kau saja. Xiao Hong masih sangsi, tapi sebelum dia menjawab, Y.I.M. Hang Xiao sudah muncul dan berseru, berhenti dulu, Piao Ko. Hi, Cu Cilik, kiranya betul kau. Ha, ha, ternyata kasih budak setan ini masih kenal padaku, kemarin aku telah bersikap kurang sopan padamu, kata Li Tiong Chu dengan tertawa. Eh, Cu Cilik, sebenarnya apa-apaan ini? Sudah tahu akan diriku, mengapa kemarin kau tidak bicara terus terang tegur Y.I.M. Hang Xiao. Kemarin aku masih ragu kalau salah mengenali orang, maka tidak berani menegur kau, kini setelah kau menyebut namaku barulah aku yakin akan dirimu, ujar Li Tiong Chu. Bahwasannya Li Tiong Chu menyebut Y.I.M. Hang Xiao sebagai budak setan. Ternyata nona itu sama sekali tidak marah, hal ini membuat Kok Xiao Hong merasa heran, segera ia bertanya, siapakah saudara ini sebenarnya? Li Tiong Chu lantas mengeluarkan sebuah seruling terus di tiupnya, nadanya memilukan dan membuat pendengarnya merasa terharu. Selagi Xiao Hong merasa heran mengapa pemuda Sili itu mendadak meniup seruling, sementara itu Ting Sip dan Hon PW Eng juga sudah keluar. PW Eng paham seni suara, segera ia membisiki Xiao Hong, lagu yang dibawakan serulingnya itu berasal dari syair gubahan tufu yang menyesali bahaya perang yang membuat sengsara rakyat jelata. Xiao Hong pikir pemuda Sili ini ternyata serba pintar, orang berbakat begini masakah sudi menjadi anjing musuh, jangan-jangan dia memang benar menjajal diriku saja. Sementara itu selesai meniup satu lagu, Li Tiong Chu lantas memberi hormat kepada Ting Sip dan menyapa, ini tentulah juragan Ting Sip bukan. Kedatanganku ini khusus untuk minta maaf padamu. Sesungguhnya engkau ini siapa? Tanya Xiao Hong. Sedangkan Ting Sip kelihatan kejut-kejut girang, segera ia pun berkata, Li Heng, gurumu tentulah Tem Tai Hiap adanya? Yang harus minta maaf. Adalah diriku, maklumlah aku tidak tahu kalau engkau adalah murid Tem Tai Hiap. Betul, jawab Li Tiong Chu dengan tertawa. Hanya mendengarkan satu lagu saja juragan li lantas tahu siapa diriku. Jika begitu asal usulku kiranya tidak perlu lagi ku katakan kepada Kok Heng. Kejadian ini sungguh tak terduga oleh Kok Xiao Hong, sebab Tem Tai Hiap yang dimaksud Ting Sip itu tak lain tak bukan adalah salah satu guru besar ilmu silat yang paling termasyur pada zaman ini, yaitu Bu Lim Tian Kiao Tem Ihtiong. Bu Lim Tian Kiao dan Hang Leng Mo Li Li Ujing Ye Au serta Xiao Go Kan Kun Hoa Kok Ham adalah sahabat karib. Hubungan mereka bertiga sudah cukup jelas diketahui Kok Xiao Hong walaupun ia sendiri belum pernah bertemu dengan Bu Lim Tian Kiao. Baru sekarang Xiao Hong sadar, pantas ilmu Tiam Hiap nyata dikelihatan mirip dengan kepandayan Kong San Bok. Sebagai mana diketahuinya Kang Sin Chi Hoat yang dimiliki Kong San Bok itu sebagian adalah ajaran Bu Lim Tian Kiao. Dengan girang Yim Hang Xiao lantas menyapa juga, Hi, Cu Cilik, kiranya kau telah mendapatkan guru pandai, sungguh aku ikut senang dan bangga. Tapi mengapa Ting Hiang Cu lantas tahu asal usul si Cu Cilik begitu mendengar suara serlinya? Sebenarnya sama sekali aku tidak paham seni suara, jawab Ting Sip tertawa. Tapi lagu ini pernah ku dengar dibawakan oleh Tem Tai Hiap, ya, itu kira-kira pada waktu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu untuk pertama kalinya para kesatria kelima provinsi daerah utara berkumpul di Kim Kehnia, pada pertemuan itulah Hong Lei Moli diangkat sebagai Lok Lim Beng Cu. Ketika itu Ting Sip masih pelonco, dia ikut hadir di Kim Kehnia hanya sebagai pengiring Angkin saja dari Tiang Keng Pang. Dalam pertemuan besar itu Bu Lim Tian Kiao juga hadir sebagai tamu undangan khusus, untuk menyemarakan suasana berhubung dipilihnya Hong Lei Moli sebagai ketua persekutuan kaum persilatan itu, sehabis perjamuan Bu Lim Tian Kiao telah meniup serulingnya dengan lagu seperti apa yang dibawakan Li Tiong Cu tadi. Seruling yang digunakan juga seruling kemala yang dipakai Li Tiong Cu sekarang. Karena itulah Ting Sip masih ingat dengan baik suara seruling yang mengharukan tadi. Terima kasih telah menonton!